Jodoh Sima Cukaran Jang Jilid 15 Chang Taijin, Pembesar Chang, atau Menteri Chang ini hanya mempunyai seorang putra yang bernama Chang San. Dari beberapa orang selirnya, dia hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Chang Hui. Chang San berusia 30 tahun, tampan dan lembut, seorang sastrawan yang pandai. Sedangkan adik tirinya, Chang Hui, berusia 18 tahun, cantik manis dan lincah jenaka. Pada waktu itu, biarpun usianya sudah 30 tahun, Chang San belum menikah. Menteri Chang dan istrinya sudah seringkali membujuk, namun Chang San selalu menolak. Pernah Chang San jatuh cinta kepada pendekar wanita Chia Kui Hang yang membantu Menteri Chang mengamankan negara, akan tetapi pendekar wanita yang menjadi ketua Chin Ling Tai itu tidak membalas cinta kasih pemuda bangsawan itu karena ia sendiri sudah jatuh cinta kepada pendekar petualang Teng Hei yang dijuluki pendekar matuk keranjang. Dan sejak kegagalan cinta itu, Chang San tidak pernah setuju untuk dinikahkan dengan gadis manapun pilihan orang tuanya. Padahal, banyak darah yang pandai dan cantik, lebih cantik dari Chia Kui Hang, yang dicalonkan menjadi istrinya, namun Chang San selalu menolak. Hal ini membuat Menteri Chang dan istrinya kadang termenung dan berduka. Pembesar ini terlalu bijaksana untuk memaksa putranya. Dia tahu bahwa untuk satu hal ini, yaitu pernikahan, amat tidak baik kalau digunakan paksaan. Dia hendak memberi kebebasan memilih kepada putranya. Akan tetapi, usia putranya sudah 30 tahun dan nampaknya Chang San belum juga berminat untuk memilih seorang wanita sebagai jodohnya. Dan menurut penyelidikannya melalui para petugas, di dalam pergaulannya, Chang San tidak pernah mendekati wanita, tidak pernah mengunjungi rumah pelesir. Chang Tai Jin dan istrinya lalu berusaha untuk mendekatkan putra mereka itu kepada seorang gadis yang baik. Mereka tentu saja merasa cemas. Chang San merupakan putra tunggal, penyambung keturunan keluarga Chang. Akhirnya mereka menemukan pilihan mereka. Darah itu berusia 18 tahun dan bukan orang luar. Namanya Teng Chin Miu, seorang gadis yang cantik jelita, manis, pendiam, pandai dan cerdas. Juga ia masih saudara misan putri mereka, jadi masih keponakan dari ibu Chang Hui yang menjadi selir Menteri Chang. Ayah dan gadis itu tentu saja merasa bangga bahwa putri mereka dipilih oleh Menteri Chang untuk dijodohkan, atau setidaknya, dicalonkan sebagai jodoh Chang San. Maka, mereka menyetujui sepenuhnya ketika Menteri Chang dan selirnya minta agar Teng Chin Miu tinggal di rumah bangsawan itu. Akan tetapi, biarpun Chin Miu dan Chang Hui segera akrab sekali karena mereka memang saudara misan, Chang San tidak kelihatan tertarik. Biarpun demikian, Menteri Chang tidak putus asa dan selirnya selalu berusaha mendekatkan dua orang muda ini. Bagi Chin Miu sendiri, tentu saja dalam sudut hatinya, ia merasa setuju karena sejak kecil ia memang sudah kagum terhadap Chang San yang terkenal ganteng dan terpelajar, putra bangsawan yang berkedudukan tinggi dan kaya raya. Namun, ia seorang gadis pendiam dan biarpun sering kali misalnya, Chang Hui menggodanya, ia tidak pernah memperlihatkan rasa kagum dan harapannya terhadap pemuda bangsawan itu. Chang Hui amat mengagumi Chia Kui Hong, pendekar wanita yang pernah membantu ayahnya membasmi para pemberontak, dan tadinya ia sudah merasa gembira mendengar bahwa ayahnya ingin mengambil pendekar wanita itu sebagai menantunya. Akan tetapi, ia merasa kecewa sekali ketika Kui Hong menolak dan meninggalkan kota raja. Ia merasa penasaran dan timbul keinginannya untuk belajar ilmu silat. Ketika ia mengajukan permohonan kepada ayahnya, Menteri Chang yang bijaksana tertawa dan tidak keberatan. Ilmu silat memang penting, pikirnya, biar untuk anak perempuan sekalipun. Pertama, ilmu itu menyehatkan badan. Kedua, ilmu dapat dipergunakan untuk membela diri dari ancaman perbuatan jahat dan mendatangkan jiwa pendekar yang gagah dan membela kebenaran. Dia bukan saja menyetujui, bahkan dia lalu memilih seorang di antara para panglimanya yang ahli silat, yaitu panglima Choa yang usianya sudah 60 tahun, untuk menjadi guru silat bagi putrinya. Kegembiraan Chang Hui bertambah ketika adik misalnya, Teng Chin Neo, yang kini tinggal di rumah keluarganya, ternyata pernah belajar ilmu silat pula. Dengan demikian, ia mempunyai teman untuk berlatih silat. Hanya Chang San yang tidak suka belajar ilmu silat. Dia bahkan mengejai adiknya yang suka belajar ilmu silat. Engkau ini anak perempuan untuk apa belajar ilmu silat dan bermain-main dengan pedang? Apakah engkau ingin menjadi prajurit, atau pembunuh San Koko, kakak San? Jangan begitu. Aku belajar ilmu silat agar aku dapat menjaga diri. Kalau aku lemah, bagaimana aku dapat membela diri apabila diganggu orang jahat? Hem, siapa akan berani mengganggu adikku? Ayah kita adalah seorang menteri, dan banyak prajurit yang esiap untuk membela kita apabila ada mara bahaya datang. Juga di sampingmu ada ayah, ada aku, ada para pengawal. Kelak kalau engkau sudah menikah, ada pengganti kami untuk menjagamu, yaitu suamimu, wajah darah itu berubah merah. Ihaha, San Koko, apa-apaan engkau berbicara tentang suami? Aku hanya ingin menjadi seorang wanita yang perkasa, seperti Enci Kui Hang itu disebutnya nama pendekar wanita ini membuat Chang San mengerutkan alisnya dan dia pun tidak mau menggoda adiknya lagi, apalagi pada saat itu muncul Chin Nyo yang mencari saudara misannya. Chang San segera pergi meninggalkan dia orang gadis itu. Chang San meninggalkan taman di mana dia bertemu dengan adiknya tadi dengan wajah muram. Ucapan adiknya mengingatkan dia akan seorang gadis pendekar yang sesungguhnya merupakan wanita pertama yang pernah menjatuhkan hatinya, Chia Kui Hang. Gadis yang selain cantik jelita dan memiliki daya tarik yang kuat sekali, juga seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Dan dia pernah tergila-gila kepada Kui Hang. Tadinya dia sudah merasa yakin bahwa gadis itu tentu akan menjadi istrinya. Betapa senangnya mempunyai seorang istri yang selihat itu, keamanan keluarganya akan terjamin keselamatannya. Dia merasa yakin karena dia tahu bahwa dirinya dirindukan hampir semua gadis di kota raja. Tentu Kui Hang juga akan menerima pinangannya. Dia putra menteri Chang yang terkenal. Akan tetapi, ternyata ketika dia menyatakan cintanya, gadis pendekar itu dengan terang-terangan menolak cintanya, bahkan mengatakan bahwa gadis itu telah mempunyai seorang pilihan hatinya sendiri. Chang San merasa terpukul dan sampai kini dia tidak pernah mau menerima bujukan orang tuanya untuk memilih seorang gadis sebagai istrinya. Dianggapnya bahwa tidak ada gadis lain yang dapat menggantikan Kui Hang dalam hatinya, tidak ada gadis sehebat Kui Hang. Ketika adiknya menyebut nama Kui Hang, dia merasa tertusuk hatinya, dan kenangan akan gadis pendekar itu membuat Chang San burung. Dia lalu keluar dari taman, terus menuju ke halaman depan dan keluar dari halaman ke jalan raya. Dia menyambut pemberian hormat para petugas jaga di depan dengan sikap acuh, lalu melangkah keluar tanpa tujuan. Kakinya membawanya berjalan keluar kota, dan dia tidak memperdulikan orang-orang yang bersempang jalan memberi hormat kepadanya. Tidak peduli pula akan kerling dan pandang mata banyak mata wanita ditujukan kepadanya. Pada waktu itu, Menteri Chang Wucheng bertugas di Nanking, yaitu Ibu Kota Kedua setelah Peking. Ada pun Menteri Yang Ting H.O.O. yang bertugas di Peking. Kaisar Chia Cheng mengerti bahwa dia hanya dapat percaya dan mengandalkan kebijaksanaan dua orang Menteri Setia inilah. Maka dia sengaja membagi tugas kepada mereka. Yang Ting H.O.O. yang lebih ahli dalam urusan ketentaraan bertugas di Peking, sedangkan Chang Wucheng yang ahli dalam urusan dalam negeri, juga pandai mengamankan para pejabat daerah yang suka memberontak, ditugaskan di Nanking. Karena tugas ini, Menteri Chang sekeluarga pindah ke Nanking di mana dia memang mempunyai sebuah gedung yang disediakan pemerintah untuknya. Di luar kota Nanking di sebelah selatan terdapat sebuah danau kecil, dan tempat ini merupakan tempat di mana Chang San seringkali menghibur diri. Pemuda ini suka menyendiri, mendayung sebuah perau kecil, membawa makanan dan arak, juga alat tulis untuk membuat sajak atau memainkan sebuah yang kim, semacam gitar, sambil milamun di bagian danau yang sunyi. Apalagi saat itu hatinya sedang gundah, teringat akan Kui Hong, maka begitu dia mendayung perahunya menuju ke bagian yang sunyi di danau itu, jauh dari perahu lain, dia membiarkan perahunya terapung-apung dan dia sendiri duduk melamun. Dia tidak menulis sajak, tidak pula memukul yang kim, melainkan hanya melamun dan membayangkan semua kenangan indah bersama Kui Hong ketika gadis pendekar itu tinggal di rumah orang tuanya di Peking, ketika Kui Hong membantu ayahnya melakukan penyelidikan tentang kerusuhan yang terjadi di Istana Kaisar, bakal kisah si kumbang merah. Chang San sama sekali tidak tahu bahwa sejak dia keluar dari pekarangan rumah keluarganya, ada dua pasang meds mengikutinya sampai ke danau itu. Bahkan ketika dia mendayung perahu kecilnya, sebuah perahu kecil lain tak lama kemudian mengikuti dari jauh. Setiap gerak-gerik yang dilakukan Chang San diamati pendayung perahu lain itu, yang kini hanya seorang saja, sedangkan pemilik meds yang lain masih mengamatinya dari jauh, dari tepi danau. Dia baru tahu setelah perahu kecil bercat hitam itu meluncur mendekati perahunya. Dia menengok dan melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan caping lebar di atas perahu itu. Sama sekali dia tidak dapat melihat wajah orang itu yang tertutup caping sama sekali. Setelah perahu itu menabrak perahunya sendiri, dia terkejut dan menegur marah. Hei! 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 Tidak melihat ada perahu di depanmu. Kenapa engkau menabrak saja Chang San menggunakan dayungnya untuk mengembalikan keseimbangan perahunya yang terguncang oleh tabrakan itu? Orang bercaping itu mengangkat mukanya dan nampaklah kini wajah di bawah caping lebar. Chang San terbelalak karena wajah itu tertutup kedok sapu tangan hitam. Yang nampak hanya sepasang netu yang mencorong. Hei! Siapa engkau dan mau apa tanda seru belum habis ucapannya, orang berkedok itu telah meloncat dari perahunya ke atas perahu Chang San dan sebelum Chang San sempat berteriak, tangan orang itu bergerak dan Chang San tak mampu menggerakkan kaki tangannya lagi. Dia telah tertutup dan sekali lagi tangan orang itu menyentuh leher Chang San, membuat pemuda bangsawan itu bukan saja tidak mampu menggerakkan kaki tangannya, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Dia hanya dapat memandang kepada orang berkedok itu dengan sinar metel, terkejut, heran dan juga ketakutan. Orang berkedok itu bicara dengan suara yang parau dan dalam sehingga aneh menyeramkan. Engkau ku Sandra! Hanya kalau ayahmu telah menyerahkan uang seribu tel kepadaku, engkau ku bebaskan. Kalau dalam waktu sehari semalam uang itu tidak diserahkan kepadaku, aku akan meniksamu sampai mati, tentu saja Chang San terkejut bukan main. Dia memang penakut, dalam arti kata tidak menyukai kekerasan, akan tetapi sama sekali bukan pengecut. Bagaimana ayahnya akan tahu bahwa dia diculik orang dan bagaimana pula akan dapat menegusnya? Akan tetapi karena dia tidak mampu bergerak dan bersuara, maka dia pundam saja. Orang itu sudah mendayung perahunya, dan meninggalkan perahu orang itu yang berwarna hitam tadi. Perahu didayung cepat ke pantai oleh orang berkedok itu. Dan di pantai itu telah menanti pemilik sepasang metu yang kedua, yang bersembunyi di balik semak-semak. Pantai itu memang bagian yang sunyi dan tidak nampak seorang pun manusia di es itu. Ketika perahu sudah tiba di dekat pantai, orang berkedok itu berdiri, mencengkeram punggung baju Chang San dan sekali tubuhnya bergerak, dia sudah melompat ke darat. Gerakannya demikian ringan dan tangannya begitu kuat sehingga Chang San mengerti bahwa dia terjatuh ke tangan orang yang lihai sekali, yang membawanya meloncat dari perahu ke darat seperti membawa benda yang amat ringan saja. Akan tetapi begitu dia mendarat, terdengar bentakan merlu dan nyaring keluar dari balik semak-semak. Penculik jahat, lepaskan dia dan muncullah seorang wanita cantik. Begitu muncul, wanita itu bergerak cepat bukan main, tubuhnya seperti terbang saja menyerang ke arah pria berkedok yang menjadi terkejut. Ih tanda seru pria berkedok itu mengangkis dan terhuyung ke belakang. Wanita itu lalu menggerakkan tangannya, membebaskan totokan Chang San dengan beberapa kali tusukan jari tangan dan tepukan. Chang San mampu bergerak dan bersuara lagi. Akan tetapi dia tidak sempat bicara karena orang berkedok itu kini telah menyerang si gadis cantik dengan pukulan-pukulan dasyat. Namun, wanita itu dengan tenang menyambut serangan itu, mengelak atau menangkis dan membalas tidak kalah cepat dan kuatnya. Chang San yang sudah bebas mendapat kesempatan untuk memperhatikan penolongnya. Wanita itu memang cantik sekali, cantik dan manis dengan wajah lonjong, wajahnya cerah dengan senyum selalu memayang di mulutnya, matanya jeli dan sinarnya tajam. Perkelahian itu berlangsung seru. Chang San dan dia merasa khawatir kalau-kalau penolongnya itu akan kalah. Tempat itu amat sunyi sehingga dia tidak minta tolong orang lain. Akan tetapi, kekhawatirannya itu tidak perlu. Kini dia melihat betapa wanita cantik itu mendesak si penculik, Chang San menjadi kagum. Wanita cantik itu mengingatkan dia kepada Kui Hong. Seperti juga ketua Chin Ling Pai itu, gadis ini cantik manis dan memiliki ilmu kepandayan yang lihai. Dan gadis itu kini mati-matian menolong dan membelanya dari ancaman si penculik yang jahat dan kejam. Penjahat yang keji, buka kedokmu dan berlutut minta ampun, Baru aku akan mengampunimu terdengar wanita gagah itu berseru. Seorang pendekar wanita, pikir Chang San. Seorang pendekar wanita yang berbudi. Akan tetapi penculik itu agaknya tidak mau membuka kedoknya, bahkan menyerang semakin ganas. Bagus, engkau memang jahat dan harus dihajar. Wanita itu berseru lagi sambil mengelak dan balas menyerang. Kembali mereka saling serang, sedemikian cepatnya sehingga sukar bagi Chang San untuk dapat mengikuti gerak mereka. Plak tiba-tiba si penculik itu terhuyung ke belakang, agaknya terkena tamparan pada pundaknya. Dia mengaduh, terhuyung dan sebelum pendekar wanita itu sempat menyerang lagi, si penculik sudah meloncat jauh dan melarikan diri. Keparat, hendak lari kemana kau bentak gadis itu dan hendak mengejar, akan tetapi Chang San cepat mencegahnya. Lih Yap, harap jangan kejar dia gadis itu tidak jadi mengejarnya, membalik dan menghadapi Chang San. Kenapa Kong Chu? Kenapa aku tidak boleh mengejarnya? Tanyanya dan ketika dia bicara, nampak kilatan giginya yang putih, menambah kecantikannya. Dia sudah lari dan berbahaya mengejar penjahat yang melarikan diri. Pula, dia tidak menyakiti aku dan, pada saat itu, muncul seorang pemuda dari lain jurusan, seorang pemuda yang tampan dan gagah. Di moi, adik bi, apa yang terjadi tanya pemuda itu dan melihat kemunculannya yang tiba-tiba, Chang San dapat menduga bahwa pemuda ini pun seorang yang memiliki ilmu kepandayan sila tinggi. Air, Ki Koko, kakak Ki, engkau baru tiba? Baru saja aku menolong Kong Chu ini dari tangan seorang penculik jahat. Dia melarikan diri kemana dia lari tanya pemuda itu. Wanita itu menunjuk ke arah larinya penculik tadi dan tanpa menanti wanita itu bicara, pemuda gagah tadi sudah meloncat dan melakukan pengejaran. Chang San kagum dan bertanya kepada gadis itu. Li Hiap, siapakah orang gagah tadi dia adalah kakakku, Kong Chu? Ah, sungguh mengagumkan sekali kalian kakak beradik yang gagah perkasa. Dan engkau telah menyelamatkan nyawaku, Li Hiap bolehkah aku mengetahui siapakah nama Li Hiap dan siapa pula nama kakakmu tadi kami si Liong, Kong Chu? Nama kakakku Liong Ki dan nama ku sendiri Liong Di. Kami datang dari Selatan dan baru beberapa hari berada di Nanking. Hari ini kami berpesiar di danau ini dan tadi kami berpisah karena kakakku hendak membeli minuman, dan aku kebetulan nih lihat Kong Chu diculik orang jahat berkedok tadi. Siapakah Kong Chu dan mengapa pula Kong Chu diculik penjahat tadi Liong Li Hiap, pendekar wanita Liong, terimalah hormatku dan ucapan terima kasihku, kata Chang San sambil memberi hormat yang cepat dijawab oleh Liong Di. Namaku Chang San dan penculik tadi menculikku untuk minta uang tebusan, begitu menurut ancamannya tadi. Kalau dalam waktu 24 jam ayahku tidak memberi uang tebusan seribu tel, dia akan menyiksa dan membunuhku. Chang Kong Chu, si nama keturunan, Kong Chu mengingatkan aku akan seorang pembesar yang amat terkenal, yaitu Menteri Chang Wucheng. Apakah barangkali Kong Chu masih ada hubungan keluarga dengan Chang Tai Jin? Aku puteranya, ayuh tanda seru gadis itu cepat-cepat memberi hormat yang dibalas oleh Chang San. Maafkan aku, Kong Chu. Sungguh mati karena tidak tahu, maka aku bersikap kurang hormat kepada putera Menteri Chang yang terkenal di seluruh penjuru. Beruntung sekali aku dapat bertemu dengan Kong Chu Hem, Li Hiap terlalu merendahkan diri. Ayahku memang seorang Menteri yang terkenal, akan tetapi aku ini hanya anaknya yang tidak memiliki kemampuan apapun. Sekarang aku tidak merasa heran mengapa ada penjahat yang hendak menculikmu, Kong Chu. Selain untuk mencari uang tebusan, tentu penjahat itu pernah sakit hati terhadap ayahmu yang terkenal keras terhadap para penjahat. Akan tetapi yang membuat aku merasa heran, mengapa Kong Chu berpergian seorang diri tanpa pengawal. Itu dapat berbahaya sekali Hem, apa sih bahayanya? Aku orang biasa, dan selama ini belum pernah aku mengalami gangguan, baru tadi. Mungkin penjahat itu agak miring otaknya, airh, jangan berkata demikian, Chang Kong Chu. Andai kata Kong Chu sendiri tidak atau belum memiliki kedudukan tinggi dan nama yang terkenal, Kong Chu tidak boleh lupa bahwa Kong Chu putera seorang Menteri yang amat terkenal. Karena itu, seyogianya Kong Chu menjaga diri dengan pengawalan, karena kalau terjadi sesuatu terhadap diri Kong Chu, tentu ayah Kong Chu juga ikut merasa berduka dan menyesal. Pada saat itu, pemuda tampan gagah tadi datang berlari seperti terbang cepatnya dan gadis cantik itu menyongsongnya. Bagaimana, Koko, berhasilkah engkau mengejar penjahat tadi pemuda itu menggeleng kepalanya? Aku tidak menemukan lagi bayangannya, dan tidak ada orang lain yang melihat orang berlari ke sana. Pemuda itu memandang kepada Chang San. Bagaimanapun juga, masih untung bahwa penjahat itu tidak melukai saudara ini, Koko, Kong Chu ini adalah Kong Chu Chang San, putera dari Menteri Chang Kucheng yang terkenal itu. Pemuda tampan itu nampak terkejut, dan cepat dia memberi hormat kepada Chang San. Maaf, karena tidak tahu maka aku bersikap kurang hormat. Chang Kong Chu, Chang San memandang kepada pemuda itu dengan kagum. Seorang pemuda yang usianya sebaya dengan gadis itu, wajahnya tampan tubuhnya sedang namun tegap, dan sikapnya sopan, bicaranya lembut dan halus pula, tanda bahwa pendekar ini selian lihat ilmu silatnya, juga mengenal tata susila. Liong Tai Hiap, pendekar besar Liong, pemuda yang tadi diperkenalkan oleh gadis itu bernama Liong Ki cepat memberi hormat. Jangan sebut aku Tai Hiap, Kong Chu. Namaku Liong Ki, sebut saja namaku, Chang San semakin kagum dan senang. Baiklah, saudara Liong Ki, dan engkau nona Liong Li. Aku sungguh berterima kasih sekali dan merasa berhutang budi kepada kalian. Entah bagaimana aku dapat membalas budi kebaikan kalian. Kalau kalian tidak berkeberatan, aku mengundang kalian untuk datang ke rumah, agar aku dapat mengajak kalian makan minum dan ku ceritakan peristiwa tadi kepada ayahku, Liong Ki dan Liong disaling pandang, dan Liong Ki yang berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mengharapkan balas jasa, Chang Kong Chu. Menolong sesama hidup yang sedang berada dalam kesukaran merupakan kewajiban kami. Akan tetapi, kami tidak berani menolak undangan Kong Chu dan kami merasa gembira dan terhormat sekali, juga kami harus mengawal Kong Chu sampai ke rumah, karena siapa tahu penjahat tadi masih penasaran dan akan muncul lagi mengganggu Kong Chu, kata Liong Ki. Mereka lalu kembali ke Nanking dan diam-diam Chang San merasa senang sekali. Baikpun baru saja dia terbebas dari ancaman maut, kini bersama kakak beradik yang lihai itu, dia merasa aman dan terjamin keselamatannya. Setibanya di rumah, Chang San lalu memerintahkan para pelayan untuk menyediakan hidangan yang serba mahal dan lezat untuk menjamu kakak beradik itu. Ayahnya masih belum pulang, maka dia mengajak dua orang penolongnya untuk makan minum. Dua orang muda itu pun tidak sungkan-sungkan lagi sehingga hubungan mereka menjadi akrab. Apalagi ketika Chang San mendapat kenyataan betapa Liong Ki memang memiliki pandangan luas, bahkan tidak asing pula dengan sastra. Mereka makan minum dengan asik sekali. Sekali lagi ku ulangi bahwa aku berterima kasih kepada kalian. Kalau saja aku dapat membantu kalian untuk sekedar membalas kebaikan itu, aku akan merasa gembira sekali. Liong Ki tersenyum. Kong Chu, Sudah kami katakan tadi bahwa kami tidak mengharapkan balasan karena perbuatan kami itu sudah menjadi kewajiban bagi para pendekar, tapi, Koko, siapa tahu Chang Kong Chu dapat membantu kita. Bukankah kita jauh-jauh datang ke Nanking untuk mencari pekerjaan kata Liong Ki. Ahaha, Bimui, kita tidak boleh merepotkan Chang Kong Chu tegur kakaknya. Wajah Chang San berseri. Ah, kalian membutuhkan pekerjaan? Seritakan, pekerjaan apa yang kalian butuhkan, tentu aku akan membantu kalian Liong Ki menghela nafas panjang. Sesungguhnya kami tidak ingin merepotkan Kong Chu, akan tetapi karena adikku sudah lancang bicara, biar kami ceritakan kepada Kong Chu keadaan kami. Kami kakak beradik tinggal di selatan, di lembah sungai yang CE yang berada di perbatasan Provinsi Secuhan dan Hupek. Dusun kami di tepi sungai mengalami kebanjiran hebat sehingga ludeslah seluruh milik kami. Kami sudah yatim piatu, maka kami mengambil keputusan untuk mengembara. Bersama tunangan saya yang bernama Mayang, kami bertiga lalumi lakukan perjalanan ke Nanking untuk mencari pekerjaan. Hmm, di mana tunanganmu itu, Saudara Ki Liong? Kenapa tidak ikut dengan kalian ke sini ia tinggal di rumah penginapan karena merasa kurang enak badan tadi? Jawab Liong Bi. Ah, begitukah? Nah, sekarang katakan, pekerjaan macam apa yang kalian perlukan. Mungkin aku dapat membantu kalian, Kong Chu. Kami tidak memiliki kepandayan lain kecuali ilmu silat. Juga tunanganku seorang ahli ilmu es silat. Maka, tidak ada lain pekerjaan yang lebih cocok bagi kami bertiga kecuali menjadi pengawal. Akan tetapi kami tidak ingin menjadi prajurit. Kami ingin menjadi pengawal hartawan yang dermawan, atau pejabat yang bijaksana, keluarga orang bertangkat yang berbudiluhur dan air. Kalau begitu, kalian bertiga bekerja di sini saja, membantu keluarga kami Changsan berseru girang. Saudara Liong Ki dapat menjadi pengawal kami, mengawal ayah sebagai pengawal pribadi, atau menemani aku sebagai kawan dan merangkap pengawal. Sedangkan Nona Liong Bi dan tunanganmu itu dapat menjadi pengawal keluarga ayah, menemani ibu kalau bepergian sambil menjaga keselamatannya. Aduh, terima kasih sekali, Kong Chu Liong Bi berseru dan matanya bersinar-sinar penuh kegirangan, senyumnya manis bukan main. Ah, jangan tergesa-gesa, Bimoy. Setidaknya, Chang Kong Chu harus memberitahukan orang tuanya untuk mendapat izin mereka, kata Liong Ki. Pada saat itu, seorang pelayan masuk memberi laporan kepada Changsan yang sudah memesannya tadi, bahwa ayahnya baru saja pulang dan berada di ruangan dalam bersama ibunya. Laporkan bahwa aku akan menghadap ayah dan ibu bersama dua orang tamu yang penting, yaitu dua orang sahabatku kata pemuda bangsawan itu. Pelayan segera pergi melaksanakan perintahnya dan tak lama kemudian datang lagi memberi laporan bahwa Menteri Chang Kucheng dan istrinya telah siap menerima Changsan dan dua orang sahabatnya. Biarpun Liong Ki dan Liong Bi merupakan dua orang yang berkepandaian tinggi, namun sekali ini mereka merasa tegang dan jantung mereka berdebar keras ketika mereka mengikuti Changsan untuk menghadap Chang Tae Jin. Nama besar Menteri Chang itu mempunyai wibawah yang amat kuat. Akan tetapi ketika dua orang kakak beradik itu berhadapan dengan Menteri Chang, mereka merasa kagum dan hati mereka terasa tenang. Pembesar yang amat terkenal itu memang kelihatan amat menyeramkan, tinggi besar dan berwok, dan masih nampak kuat dan gagah walaupun usianya sudah mendekati 60 tahun. Akan tetapi es inar matanya yang mencorong itu dapat menjadi lembut dan suaranya halus ramah ketika dia bicara. Ayah dan ibu, dua orang kakak beradik Liong Ki dan Liong Li ini saya ajak menghadap ayah dan ibu karena kalau tidak ada pertolongan mereka berdua ini, mungkin sekali saya telah dibunuh orang, tentu saja ucapan ini mengejutkan ayah bundanya. Changsan segera menceritakan pengalamannya ketika dia berperahu seorang diri di danau. Mendengar semua ini, Menteri Chang Kucheng mengerutkan alisnya yang tebal, dan sepasang matanya mengamati kedua orang kakak beradik itu dengan sinar mata penuh selidik, membuat Liong Ki dan Liong Bi merasa tidak enak duduk. Sinar mata itu seolah-olah menembusi dada mereka dan menjenguk isi hati. Pada saat itu, terdengar langkah kaki dan muncullah dua orang gadis yang cantik jelita ke dalam ruangan itu. Mereka itu adalah Changhui dan adik misalnya, Teng Chin Neo. Kalau Changhui masuk dengan sikap bebas, sebaliknya Chin Neo nampak ragu dan sungkan. Bahkan setelah masuk, Chin Neo memandang ke arah paman bibinya, lalu berkata lirih, Nah, Enci Hua, apa kataku tadi, kita mengganggu paman dan bibi yang sedang menerima tamu ia lalu memberi hormat kepada Menteri Chang dan istrinya, Dengan sikap hormat berkata, mohon maaf kepada paman dan bibi kalau saya mengganggu, tidak mengapa, Hui Ji, anak Hui, dan Chin Neo, kalian duduklah. Kami sedang mendengarkan cerita kakak kalian yang mengejutkan. Dia baru saja diculik pembunuh dan diselamatkan oleh sepasang kakak beradik ini, kata Menteri Chang. Teng Chin Neo segera duduk di belakang bibinya, sedangkan Chang Hui yang mendengar ucapan itu lalu mendekati kakaknya. Sankok, benarkah itu? Engkau telah diculik pembunuh. Dan mereka ini telah menyelamatkanmu. Apakah mereka ini orang-orang yang pandai silat gadis yang keranjingan silat ini tentu saja tertarik dan es inar matanya yang tajam mengamati dua orang kakak beradik itu dengan penuh selidik. Pandai silat kata Chang San. Hem, adikku yang manis. Mereka berdua ini adalah pendekar-pendekar yang amat liai, kurasa jauh lebih lihai dibandingkan gurumu itu. Sebelum Chang Hui membantah dan dua orang kakak beradik itu berbantahan seperti biasa, Chang Tai Jin menengahi, Sudahlah, San Ji, anak San. Kakak beradik Liong ini sudah berjasa, engkau harus memberi hadiah kepada mereka, itulah masalahnya, ayah. Mereka ini sama sekali tidak mengharapkan imbalan jasa. Mereka hanya membutuhkan pekerjaan. Saudara Liong Ki ini bahkan mempunyai seorang tunangan yang tidak ikut ke sini, dan mereka bertiga ini mengharapkan pekerjaan yang sesuai dengan kepandayan mereka. Saya sudah menjanjikan kepada mereka untuk menerima mereka sebagai pengawal-pengawal pribadi, ayah. Saudara Liong Ki ini dapat menjadi pengawal pribadi ayah dan saya, sedangkan nona Liong Bi dan tunangan saudara Liong Ki dapat menjadi pengawal keluarga kita. Dengan demikian, keamanan keluarga bisa terjamin, tapi keluarga kita sudah mempunyai pasukan pengawal bantah Chang Hui. Dan aku sendiri bersama Chin Mui sedang memperdalam ilmu silat. Kami dapat menjaga keamanan keluarga kita, pasukan pengawal itu terlalu kaku. Sebaiknya kalau mereka ini menjadi pengawal pribadi, tidak kentara, seperti anggauta keluarga saja, bantah Chang Sang. Dan ingat, mereka telah menyelamatkan aku sehingga kalau kita menerima mereka menjadi pengawal pribadi, ada balas budi yang menguntungkan kedua pihak, tapi, kita sama sekali tidak mengenal mereka. Kita harus yakin benar bahwa mereka dapat diandalkan. Sebaiknya kalau kita uji dulu sampai di mana kemampuan mereka, apakah pantas untuk menjamin keamanan keluarga kita, bantah Chang Hui yang memang lincah dan pandai bicara. Li Yong Ki sejak tadi mengamati Chang Hui dan Teng Chin Niu, dan diam-diam diakagum terhadap Chang Hui. Dia lalu cepat bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Menteri Chang. Kami kakak beradik mohon maaf sebesarnya kalau kedatangan kami hanya mendatangkan gangguan belaka. Atas pertanyaan Chang Kong Chu, kami berterus terang bahwa kami sedang mencari pekerjaan di Itnan King, yang sesuai dengan kemampuan kami. Chang Kong Chu yang menawarkan pekerjaan sebagai pengawal pribadi di sini. Kalau sekiranya keluarga Chang yang terhormat ini keberatan, tentu saja kami tidak berani memaksakan diri. Kami amat berterima kasih atas segala perhatian Chang Kong Chu, tidak, Saudara Li Yong Ki. Jangan dengarkan kata-kata adikku ini. Ia memang cerwet. Keputusannya ada pada ayah. Bagaimana, ayah? Dapatkah ayah menerima mereka bekerja sebagai pengawal keluarga di sini? Chang Kucheng adalah seorang yang cerdik dan berhati-hati, namun dia pun seorang yang berwatak gagah. Kalau puterannya sudah menjanjikan kepada mereka, tentu saja amat tidak baik kalau dia menolaknya. Akan tetapi menerimanya begitu saja, juga merupakan perbuatan yang kegabah, karena dia belum mengenal siapa mereka. Engkau dan adikmu memang benar. Sebagai seorang yang menerima budi pertolongan, sudah sepantasnya kalau engkau membalas budi pertolongan mereka. Akan tetapi, adikmu benar pula. Kalau mereka itu hendak bekerja sebagai pengawal keluarga, kita harus benar-benar yakin akan kemampuan mereka, tentu saja, ayah. Aku merasa yakin bahwa kepandayan kedua kakak beradik ini lebih liai daripada semua jagoan yang ada di sini, lebih liai daripada guru silat coa yang tua itu. Kalau mereka ini menjadi pengawal keluarga, Nona Leongbi ini akan dapat menggantikannya dan menjadi guru silat hui moi, baiklah, kita uji dulu kepandayan mereka. Akan tetapi aku ingin bertanya dulu, apakah kalian berdua kakak beradik? Liyong suka menerima kalau kami beri pekerjaan sebagai pengawal keluarga kami? Tanya Chang Taijin. Bertiga dengan tunangan saudara Liyongki, ayah, Changhui mengingatkan. Oh iya, tiga orang, dan semua akan diuji kepandayannya. Bagaimana jawaban kalian? Suka menjadi pengawal keluarga kami melalui ujian kepandayan dulu Liyongbi memandang kepada kakaknya dan Liyongki menjawab dengan sikap gagah. Tentu saja kami menerima dengan perasaan bersyukur dan bangga kalau Taijin sudi menerima kami sebagai pengawal keluarga, dan tentang ujian, hal itu memang sudah sepatutnya dan semestinya. Kami berdua, dan tunangan saya nanti, siap untuk menghadapi ujian, ayah, biar kami dan Suhau yang melakukan ujian kata Changhui galak, masih penasaran dan sama sekali tidak percaya bahwa dua orang muda yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya itu akan mampu mengalahkan gurunya. Chang Taijin tersenyum. Dia sendiri, baikpun bukan ahli silat yang pandai, namun sudah banyak bertemu dengan para pendekar dan dia dapat menilai tingkat kepandayan seseorang dari gerakannya dan tenaga yang terkandung dalam gerakan itu. Baik, kau undang gurumu ke sini, Changhui memperlihatkan kegesitannya. Dahulu sebelum belajar ilmu esilat, ia adalah seorang gadis yang gerak-geriknya lemah lembut walaupun sejak kecil ia memang mempunyai perbawaan lincah jenaka. Kini, ia meninggalkan ruangan itu sambil berlari dan gerakannya nampak gesit sekali. Melihat ini, diam-diam Lyong Ki dan Lyong Bi menahan senyum mereka. Gadis bangsawan yang baru satu atau dua tahun belajar selilat itu tentu saja tidak ada artinya bagi mereka. Ketika Choa Chiang Kun, perwira Choa, yang usianya sudah 60 tahun itu muncul, Chang Taijin lalu memberitahukan bahwa dia menerima tiga orang mida untuk bekerja sebagai pengawal keluarga, dan untuk itu dia minta kepada Choa Chiang Kun untuk menguji ilmu kepandayan silat mereka. Perwira yang bertugas sebagai-sebagai guru es silat dari puteri dan keponakan Chang Taijin itu menyanggupi dan mereka lalu pergi ke Lian Butia, ruang latihan silat, yang berada di sebelah belakang. Ruangan ini memang sengaja dibuai untuk keperluan Chang Hui berlatih silat, sebuah ruangan yang kosong dan cukup luas. Bukan saja Chang Taijin yang ikut menonton, bahkan istrinya yang ingin sekali melihat kepandayan orang-orang yang akan menjadi pengawal keluarganya ikut pula menonton. Suami istri bangsawan ini duduk di sudut, dan Chang San juga duduk di situ bersama Chang Hui dan Teng Chin Miu. Terima kasih telah menonton!